Ya, pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari segera mewujudkan pembangunan Stadion Sirkuit Palap Motor yang berlokasi di Kota Muara Pulian. Untuk mewujudkan Stadion Sirkuit tersebut, pemerintah telah menyediakan luas lahan berkisar 2,8 hektare dan segera melakukan perluasan hingga 4 hektare lahan. Melalui Dinas Perkim, lokasi sirkuit balap motor Batanghari telah direncanakan di tahun 2022 dan di tahun 2023 ini, pekerjaan fisik Stadion Sirkuit Palap Motor segera direalisasikan. Pekerjaan sirkuit tersebut sepenuhnya akan menjawab bakat dan minat warga Batanghari yang telah melakukan balap liar di jalan utama Kota Muara Pulian. Abdul Somad, Kadis Perkim Batanghari menjelaskan, sementara pembangunan sirkuit menggunakan dana APBD Kabupaten Batanghari yang akan menghabiskan sekitar 20 miliar rupiah. Namun anggaran tersebut menurutnya belum mencukupi untuk fasilitas pendukung sirkuit. Ini hanya untuk pembangunan sirkuit saja. Somad berharap adanya dana CSR dari perusahaan yang masuk membantu pembangunan sirkuit di Kota Muara Pulian ini. Stadion Sirkuit ini nantinya direncanakan tidak hanya berstandar kota saja, melainkan bisa mencukupi pendanaan pembangunan sirkuit beserta fasilitas pendukung lainnya. Somad menjelaskan dapat menjadi standar internasional. Di 2023 ini kita jalankan fisik, karena di anggaran APBDP Perubahan 2022 kita sudah buat ide perencanaan, bahkan lane clearing atau pemberisan lokasi sudah kita lakukan. Lokasi sudah ada, dikarenakan kita ada tanah pemda ya, lebih kurang 2,8 hektare, dan seolah akan kita tambah, itu lokasinya tidak berapa jauh dari Kota Muara Pulian. Luasan ideal sebenarnya kita butuhkan itu lebih kurang 4 hektare ya, karena kita pengen ada pengembangan, kemudian di situ mungkin parkir, pedok, dan fasilitas pendukung lainnya. Karena kita berharap dengan adanya stadion ini, bukan hanya untuk fasilitasnya daerah, bahkan kalau memang mumpuni nanti go internasional, itu kita membuatkan standar. Pekerjaan stadion sirkuit pola motor yang direncanakan ini dapat menjawab tantangan bakat warga batang hari yang kerap melakukan trek motor di jalan secara liar, yang dapat membahayakan pengembudi lainnya. Dengan adanya sirkuit tersebut, ke depan diharapkan tidak ada lagi yang melakukan trek motor di jalanan. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.